Assalamualaikum, ini channel Flower Family Fun Hari pertama treatment valenopsis yang dehidrasi berat dengan menggunakan teh Begitu juga dengan yang ini penonton, ini adalah keiki dari valenopsis Akarnya mati ya, karena ketika di split itu masih sangat kecil dan terjadi eksiden Sehingga akhirnya sekarang harus hidup tanpa akar Ini saya gantung dengan bantuan kawat Karena khawatir terjadi kebusukan ya pada stemnya itu ya Jadi ini treatmentnya adalah dengan menggunakan rendaman air teh Digantung, kemudian kita lihat bagaimana progresnya Untuk anggrek yang sakit, sejauh ini pengalaman saya ya Saya menggunakan teh itu dengan cara ditabur Dan baru kali ini saya menggunakan metode air teh dengan direndam ya Karena ini kan keiki dengan kondisi yang spesifik ya Jadi keiki dengan akar yang minimal Kita lihat aja ya bagaimana progresnya, semoga bisa berhasil Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nah penonton ini sudah hari kelima ya Saya menggunakan treatment berendaman dengan air teh Sejauh ini sih progresnya sangat sedikit ya penonton Saya melihat keriputnya memang ada pengurangan ya Tapi saya belum melihat ada progres yang signifikan nih Jadi saya merasa kurang puas ya dengan progresnya Mungkin saya akan melakukan Ini ya di mix ya dengan cara yang lain Yang ini juga nih ya penonton Tapi sebelum saya memulai treatment berikutnya Ini akan saya kurangi dulu ya daunnya Karena saya pikir ini anggrek dalam keadaan stres, dalam keadaan sakit Harus dikurangi ya ininya bebannya Supaya tidak terlalu berat energi yang dikeluarkan Lagi pula ini daun yang saya ambil ini sudah mulai menguning ya penonton Jadi rasanya memang sudah harus kita hilangkan ya daunnya Dan saya juga mau lihat apakah di bawah selongsong daun ini ada calon akar Atau enggak kita bisa lihat nanti ya penonton Sebenarnya untuk teh ini juga mengandung unsur-unsur yang bagus ya Untuk pengobatan anggrek yang sakit Apalagi untuk yang dehidrasi penonton Nah kita lihat disini ternyata ada sedikit akar ya Tanda-tanda akan tumbuh akar Oke penonton kita lanjutkan lagi ya treatmentnya Iya penonton Jadi sebenarnya treatment yang saya lakukan ini hanyalah penyempurnaan ya Jadi perendaman dengan teh itu Saya teruskan dengan disungkup Tujuannya adalah supaya menjaga kelembaban ya Dan lebih apa namanya lebih terfokus ya penyerapan nutrisi tehnya ini kepada plannya Karena kelembabannya itu enggak kemana-mana Dengan disungkup ini ya penonton Ya ini saya harapkan sih bisa berhasil memulihkan kondisi valenopsis yang dehidrasi berat ya Jadi awalnya itu valenopsis itu adalah satu plan Ya dalam kondisi sakit Tapi dia mempunyai keki Akhirnya kekinya saya split Ternyata anakannya juga sakit Ya begitulah penonton Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun Wassalam